Ya, katanya udah releasing. Coba buka maskernya. Buka aja nih. Saya, ini. Topi buka. Ya, buka. Oke, safe. Thank you. Halo, di episode berita hari ini, ada video viral seorang pria yang mengakui dep kolektor melakukan modus rampas motor dengan menuduh plat nomor palsu. Sebuah video beredar di jaring media sosial memperlihatkan seorang wanita mengaku didatangi oleh pria. Video itu pun viral. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Inah Hopipah pada hari Jumat 26 Maret 2021. Dalam video tersebut, terdapat dua orang pria yang mendatangi wanita itu. Berdasarkan milahan tersebut, wanita itu mengaku didatangi dua pria yang mengaku sebagai dep kolektor. Dia menyebut kedua pria itu langsung mengecek nomor mesin sepeda motornya tanpa permisi. Ungguhan itu menyebut kejadian terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria memakai baju hitam bermotif dan topi berwarna putih. Pria itu tampak sedang mengecek kondisi motor metik yang terpakir di pinggir jalan. Kemudian, wanita itu merekam aksi pria tersebut dan berkata bahwa plat nomor sepeda motornya disangga palsu. Dia pun meminta seorang pria lainnya untuk membuka maskernya. Dia hanya ingin memperhatikan wajah pria tersebut. Lantaran, pria itu mengaku dari pihak leasing. Keduanya, terlihat mengecek sepeda motor itu menggunakan handphonenya. Mereka tampak menjocokkan plat nomor sepeda motor tersebut melalui handphone itu. Pria itu pun menjelaskan bahwa dirinya mengecek nomor mesin dan plat nomor sepeda motor itu lantaran khawatir terdapat masalah. Sementara, dalam video tersebut terdapat bahwa bapak yang ikut mempertanyakan maksud dari kedua pria itu. Tak lama kemudian, kedua pria itu pun pergi meninggalkan ibu dan empat tersebut. Nih, guys, motor saya di sangka palsu. Coba buka maskernya. Coba buka maskernya. Buka maskernya. Buka maskernya, katanya dari leasing. Coba buka maskernya. Buka, buka. Buka aja ini. Saya, ini, topi buka. Ya, buka. Oke, safe. Thank you. Ya. Ya. Ini, ini kan sama-sama. Nah, ini maksudnya gimana sih, dong? Tadi. Iya. Ini, kalau dikatakan tadi, gini. Ini, coba block gimana? Tidak ada keluar motornya. Nanti, kita mau jodoh-jodohnya, mau orang-orangnya. Tidak ada, coba dulu ya. Oh. Oh, aku nggak ada masalah. Nah, baru keluar, bukan motornya. Namanya jalan. Ya. Pertama siapa ini? Kita ini ngari nomor palsu. Nomor palsu, kita foto nomor mesin. Nah. Maksudnya nomor mesinnya kita ketik. Kita kesini. Palsu, katanya nomor kita palsu. Enak aja beli boler resmi. Tidak ada masalah. Nah, sekarang gini. Yang dipenang. Gak ada. Gak ada dulu. Bapaknya pakai ini, Bu. Gini lah. Gak ada yang baik, Bu. Palsu. Bang, lebang. Banyak-banyak yang berkali. Gini, gini. Maksudnya, kalian ini mau ngapain? Iya. Kita lewat. Tapi jika-jika kita peladak, Bang. Nah, sekarang kan udah dibuka asli. Bu, permasalahannya apa nih? Ya, kita ngecek aja. Oh, cuman ngecek aja. Cuman ngecek aja. Yuk, cek aja. Cek aja. Cek aja. Tapi ada saksi, Pak. Cek aja. Rampir-rampir. Ayo, usah-usah. Rampir-rampir. Iya. Iya. Kalau ada apa-apa. Ayo, usah-usah. Sampai, biasa. Ayo, kita ngecek aja. Atau, ini. Kan, kita ngecek aja, Pak. Iya. Bagaimana menurutmu? Apakah yang dilakukan di follow-up turn ini wajar? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika kamu suka channel ini, tolong bantu subscribe, berikan like, komentar, dan juga share video ini ke teman-temanmu. Sampai berjumpa di episode berita hari ini lainnya. Semoga bagian mudah-mudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.